Nita Gunawan Nita Gunawan yang masih menyandang status single beberapa waktu belakangan sering dijodohkan dengan sejumlah artis salah satu artis yang turut dijodohkan dengan Nita adalah Bambang Reguna Bukit alias Bams Ex-Mocalis Ben Samson Nita pun memberikan tanggapan mengenai perjodohan dirinya dengan Bams rupanya Nita merasa bahwa Bams bukanlah pria yang masuk dalam kategori idamannya ia yang menjodohin banyak tipe sih tapi belum ya kata Nita dalam tayar rumpi di TransTV Nita lantas berusaha menjabatkan tipe pria yang menjadi idamannya ia mengaku sangat tertarik dengan sosok pria yang tinggi dan gagah aku tuh suka cowok yang tinggi gagah kayak gitu-gitu ungkar soalik tiktok gitu siapa sahankan Bily yang kala itu juga hadir dan mendengar penjelasan Nita langsung memberikan reaksi adik almarhum Olga Syafitra itu dengan percaya diri merasa tipe pria idaman yang diungkap Nita sama persis dengan dirinya tak ayal Bily lantas berusaha mencari kesempatan untuk mengajak Nita mencari hubungan asmara kamu sama aku ya yuk Nita yuk tanya Bily sayangnya jagan diri tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh Nita rasanya Nita juga merasa tak tertarik dengan Bily enggak jawab Nita parah banget Nita sahut Bily Syah Putra sebelum lanjut ke video jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini presenter Bily Syah Putra mengungkap kondisi hubungan dirinya dengan aman yang lalu setelah putus dia membeberkan hal tersebut untuk menjawab pertanyaan dari presenter Freni Rose dalam ajara rumpi di TransTV baru-baru ini bagaimana hubungan Bily Syah Putra dengan Amanda Manopo setelah putus tanya Freni Rose mendapat pertanyaan dari Freni Rose Bily Syah Putra terampak tersenyum dia mengatakan hubungan dengan Amanda Manopo baik-baik saja sampai sekarang baik-baik saja semua jawab Bily Syah Putra adik Melia Olga Syah Putra itu memastikan tidak punya masalah dengan Amanda Manopo yang telah putus hubungan Asma Raya selama 2 tahun yang lalu Bily Syah Putra menegaskan masih berteman dengan pemain seletron ikatan cinta tersebut playback saja tutup Bily Syah Putra sebelum lanjut ke video jangan lupa untuk subscribe dan juga menyatakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Nita Gunawan yang masih menyandang status singer beberapa waktu berlaku sering dijodohkan dengan sejumlah artis salah satu artis yang turut dijodohkan dengan Nita adalah Bambang Regula Bukit adias Bams Expo Karis dan Samson Nita pun memberikan perhatian mengenai perjodohan dirinya dengan Bams supaya Nita merasa bahwa Bams bukanlah pria yang masuk dalam kategori idamannya ia yang menjogohin banyak tipe sih tapi belum ya kata Nita dalam payah rumpi di TransTV Nita lantas berusaha menjabatkan tipe pria yang menjadi idamannya ia mengaku sangat terbaik dengan sosok pria yang tinggi dan berkat aku tuh suka cowok yang tinggi kagak kayak gitu-gitu ungkar serek tiktok itu siapa saham kak Bily yang kala itu juga hadir dan mendengar penjelasan Nita langsung memberikan reaksi adik almarhum Olga Syahputra itu dengan percaya diri merasa tipe pria idaman yang diungkap Nita sama persis dengan dirinya tak ayal Bily lantas berusaha mencari kesempatan untuk mengajak Nita menjalin hubungan asmara kamu sama aku ya yuk Nita yuk tanya Bily sayangnya jagan Bily tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh Nita pasalnya Nita juga merasa tak tertarik dengan Bily enggak ah jawab Nita parah banget Nita sahabat Bily Syahputra sebelum lanjut ke video jangan lupa nonton subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini presenter Bily Syahputra mengungkap kondisi hubungan dirinya dengan Amanda malapun setelah putus dia memberikan hal tersebut untuk menjawab pertanyaan dari presenter Fanny Rose dalam acara rumpi di TransTV dari baru ini bagaimana hubungan Bily Syahputra dengan Amanda malapun setelah putus tanuk Fanny Rose mendapat pertanyaan dari Fanny Rose Bily Syahputra tampak persenyum dia menatakan hubungan dengan Amanda malapun baik-baik saja sampai sekarang baik-baik saja semua jawab Bily Syahputra adik milia otai Syahputra itu memastikan tidak punya masalah dengan Amanda malapun setelah putus hubungan asmaranya selama 2 tahun yang lalu Bily Syahputra menegaskan masih berteman dengan komen seletron ikatan cinta tersebut baik-baik saja tutup Bily Syahputra selamat menikmati 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 selamat menikmati